yaitu terkait dengan the recording process, artinya proses pencatatan. Jadi dalam akutansi, setelah ada proses identifikasi, berikutnya dilanjutkan dengan proses pencatatan, recording process. Jadi chapter ini outline-nya meliputi bagaimana kita memahami apa yang dikatakan dengan normal account balance, atau disebut dengan saldo perkiraan. Kemudian topik yang kedua, membahas mengenai recording business process, bagaimana pencatatan akutansi, dan juga bagaimana posting, pemindahan, bagaimana menyajikan raca saldo. Jadi ini topik yang kita bahas pada malam ini. Jadi nanti siapkan pertanyaan kalau ada yang perlu ditanyakan dengan topik itu. Nah, pada topik yang subsection yang pertama, kita menggambarkan bagaimana menyusun perkiraan, bagaimana debit, bagaimana kredit, dan juga mencatat catatan transaksi bisnis tersebut. Nah, jadi kalau di dalam akutansi, maka harus ada akun namanya, account, the account. Jadi akun ini, apa pengertiannya? Pengertiannya adalah catatan individu, akuntansi, yang menunjukkan sesuatu yang berasal dari aset, kewajiban, dan juga ekuitas, naik atau juga turun. Nah, jadi itulah namanya akun. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian harus tahu dulu, harus hafal dulu kelompok mana saja yang dikatakan kelompok aset. Nanti kita lihat, kelompok mana saja yang dikatakan kelompok lemitas. Kemudian juga kelompok mana saja yang dikatakan dengan ekuitas. Nah, jadi di situ dari perkiraan-perkiraan tersebut, itu nantinya dikelompokkan atas tiga bagian judulnya, kemudian sisi kirinya, dan juga sisi kanannya. Nah, jadi sisi kiri disebut dengan debit, debit ya, sisi kanan disebut dengan kredit. Nah, jadi di sini title the account, judul perkiraan. Nah, jadi meliputi tiga hal ini ya, tiga aspek ini yang harus kita kenali dari yang dikatakan dengan the account yang dalam akuntansi. Jadi, the account ini seluruh perusahaan menerapkan ya, mau dia perusahaan jasa, mau perusahaan dagang, mau organisasi keagamaan, semuanya menerapkan. Nah, jadi bentuk perkiraan akun tersebut itu diringkas, diringkas menjadi account form. Nah, jadi account form itu bisa berupa bentuknya seperti ini, tabular summary, atau juga bisa bentuknya account form. Kalau dia tabular summary, itu menunjukkan saldo negatif atau juga saldo positif dari suatu perkiraan. Misalnya, suatu perkiraan kas nilainya Rp. 15.000, kemudian priori berikutnya negatif Rp. 7.000. Negatif Rp. 7.000, kemudian positif Rp. 1.200. Positif Rp. 1.500, negatif Rp. 1.700, sampai negatif Rp. 1.300. Jadi, dijumlahkanlah seluruh negatif, dan dikurangkan dengan yang positif, hasilnya lebih besar, positif. Jadi, berarti Rp. 8.050. Nah, sedangkan yang perkiraan yang lain, yang lazim digunakan, selain itu, menunjukkan dalam hal ini, ini saldonya Rp. 8.050. Ini menunjukkan juga saldonya Rp. 8.050. Dari mana asalnya Rp. 8.050 ini? Ya, berasal dari mutasi yang ada di debit, dan juga mutasi yang ada di kredit. Nah, jadi kalau dia mutasi yang ada di debit, terutama akun kas, perkiraan kas, nah, itu disebabkan karena adanya penambahan. Jadi, penambahan kas saldo awalnya Rp. 15.000, kemudian ada penambahan Rp. 1.200, kemudian ada penambahan Rp. 1.500, dan juga penambahan Rp. 600. Nah, sementara dari sisi kanannya, dari sisi kreditnya, itu negatif Rp. 7.000, negatif Rp. 1.700, negatif Rp. 1.250, negatif Rp. 1.300. total, ya, dijumlahin. Berapa jumlah debitnya, berapa jumlah kreditnya, maka apabila lebih besar jumlah debitnya, maka saldonya debit. Ya, apabila saldonya lebih besar saldo kredit, maka dibanding dengan debit, maka saldonya kredit. Tetapi saldo perkiraan kas, saldo normalnya adalah perkiraan debit. Jadi, disini menunjukkan saldo kas yang bernilai debit. Nah, jadi prosedurnya, ya, bagaimana dalam hal ini, kalau terkait dengan aset dan lebitas. Nah, untuk aset, kalau dia bertambah, maka letaknya di debit, ya. Ini harus kita hafal, ya. Kemudian juga, kalau berkurang, ya, aset, maka letaknya di credit. Kalau asetnya bertambah, ya, kalau kewajibannya bertambah, maka letaknya di debit. Kalau kewajiban berkurang, letaknya di debit. Jadi, di kredit, ya. Kewajibannya. Nah, jadi, kedua sisi dari perkiraan itu, itu menunjukkan suatu accounting equation, ya. Jadi, aset sama dengan liabilitas plus ekuitas, ya. Jadi, kenaikan atau juga penurunan kewajiban, itu dicatat, ya, kenaikan dan penurunan, juga dicatat atas kenaikan dan juga penurunan aset. Nah, jadi menunjukkan adanya keseimbangan, ya. Nah, begitu juga saldo aset, ya. Normalnya di mana itu letaknya? Perkiraan saldo aset. Saldo normalnya letaknya di debit, ya. Saldo normal di debit, ya. Kalau kewajiban saldo normalnya di mana? Ya, letaknya di? Kredit, Pak. Kredit, ya, Pak, ya. Nah, jadi itu sesuatu hal yang lazim, ya. Suatu hal yang normal. Kalau kita makan, tangan kiri atau tangan kanan? Kanan, Pak. Tangan kanan, ya. Kanan, Pak. Kalau ada tangan kiri, berarti nggak normal. Nah, jadi sama juga dengan perkiraan, ya. Jadi, suatu perkiraan akutansi, aset itu normalnya selalu di debit, ya. Jadi, jarang sekali lah yang di kredit, ya. Kalau nulis, tangan kredit, ya, tangan kiri atau tangan kanan? Nah, kalau nulis, banyak juga, ya, yang tangan kiri, ya. Nah, banyak udah sekarang saya lihat. Kalau orang menulis, ya, tangan kiri, ya. Tapi kalau makan belum pernah saya lihat orang tangan kiri, ya. Nah, ini liabilitas, ya. Kewajibannya, kewajiban itu selalu normalnya di kredit. Nah, jarang-jarang, ya, di debit. Ya, kalau ada di debit, berarti tidak normal. Perkiraan dari kewajiban. Silakan, kalau ada yang mau kita diskusikan di sini. Nah, ini normalitas, ya. Ya, nah, begitu juga share capital, ya. Pada pertemuan kita sebelumnya, ya, share capital itu, ya, share capital ordinary, itu merupakan bagian dari ekuitas, ya, kan, pertemuan kita sebelumnya. Di mana ini merupakan dari return earning, ya. Jadi, kalau dia share capital itu bertambah, letaknya di, ya, kalau dia share capital bertambah, increase, maka letaknya di credit. Kredit, ya, kalau dia berkurang, letaknya di debit. Ya, ini udah normalnya share capital ordinary. Saham biasa. Modal saham awal, ya, modal saham biasa. Nah, jadi share capital ordinary ini, ya, selalu menunjukkan normalnya di credit, ya. Jarang-jarang dia letaknya di debit, ya. Return earning. Nah, saldo normalnya di mana? Nah, return earning itu saldo normalnya selalu di credit. Ya, kalau dia bertambah return earning di credit. Kalau berkurang, letaknya di debit, ya. Nah, ini harus kita hafal. Oke, berikutnya return earning, ya. Nah, ini lagi. Jadi, saldo return earning itu selalu di credit. Dividend. Nah, dividend itu kalau dia bertambah, letaknya di mana? Nah, ya, letaknya di dividend kalau bertambah, letak timbul. Dividend kalau timbul, letaknya di debit, ya. Kalau berkurang dividend, letaknya di credit. Saldo normal dividend selalu di debit, ya. Pendapatan dan beban. Nah, jadi pendapatan dan beban, kalau dia pendapatannya decrease, maka letaknya di debit. Kalau increase, bertambah, letaknya di credit. Nah, kalau di debit, kalau expand, ya. Expand, letaknya, expand ini timbul, ya. Maka letaknya di debit, ya. Kalau expand berkurang, letaknya di credit. Nah, silakan kalau mau kita ada diskusi. Itu ini. Nah, jadi normal dari revenue itu selalu di credit, ya. Normal dari expense selalu di debit, ya. Ini udah lazimnya, gitu ya. Dari suatu perkiraan akundanti. Nah, jadi kalau dia equity relationship ini, inilah hubungannya yang udah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi, equity relationship itu, ekuitas itu berasal dari mana? Dari laba. Jadi kalau perusahaan mendapatkan laba, maka ekuitas pemegang saham itu akan bertambah. Tetapi, ketika perusahaan kalau rugi, mengalami kerugian, maka ekuitas perusahaan akan mengurangi dari laba ditahan awal. Maka ekuitasnya berkurang. Lalu, kalau nilai ekuitas akhir akan disajikan di mana? Di laporan statement of financial position. Nah, inilah hubungan antara laba rugi, net income, dengan juga ekuitas. Jadi ada hubungannya. Akutansi itu selalu berhubungan, ya. Laporan keuangan itu punya hubungan antara satu item dengan item yang lainnya, ya. Silakan, kalau mau kita diskusi di sini. Nah, jadi inilah ringkasannya, Bapak-Ibu, ya. Jadi untuk aset, ya, sama dengan liabilitas, tambah ekuitas. Kalau aset bertambah, debit, ya. Aset berturang, kredit. Wajiban bertambah, wajiban bertambah, letaknya di kredit. Wajiban berkurang, letaknya di debit. Share capital bertambah, letaknya di kredit. Kalau berturang, letaknya di debit. Return earning bertambah, letaknya di kredit. Berkurang di debit. Revenue bertambah, ya, letaknya di kredit. Yang berkurang, letaknya di debit. Ya, expand bertambah, letaknya di debit. Berkurang di kredit. Dividend bertambah di debit. Berkurang di kredit. Nah, silakan kita mau diskusi. Seperti ini. Sudah? Cukup jelas? Jelas, Pak. Bapak, Ibu. Nah, jadi di sini kita lihat normal account itu selalu ada. Artinya normal account itu bisa diidentifikasi dari posisi laporan keuangan perusahaan tersebut. Nah, jadi di sini terlihat ya, bahwasannya ini, ya, cash selalu di debit, ya, equipment letaknya di debit, ya, supplies letaknya di debit, account payable letaknya di kredit. Nah, berikutnya kita lihat proses jurnal. Ya, jadi proses jurnal, ya. Jadi tadi yang pertama adalah proses analisa, transaksi, ya, bertambah atau berkurang. Kalau dia bertambah, nanti letaknya di debit atau juga di kredit. Nah, di sini perlu kita ingat juga, Bapak, Ibu, ya, bahwasannya perkiraan aset, ini kita kasih kode 1, ya. Liabilitas kita kasih kode 2, ya. Kemudian ekuitas kita kasih kode 3. Ya, ekuitas, share capital kita kasih kode 3, ya, 31. Return earning 32, revenue 4, expand 5, dividend 6, gitu, ya. Jadi namanya chart of account, ya. Nah, jadi di sini dalam proses penjurnalan, ya, proses penjurnalan di situ mulai dari analisa transaksi, ya, kemudian input jurnal, lalu, apa, ya, posting ke buku besar. Nah, itu mekanisme dari suatu proses penjurnalan, ya. Jadi proses penjurnalan ini dalam pencatatan akuntansi tradisional, ya, inilah yang dikatakan dengan database itu, gitu, ya. Jadi database itu dia menjurnal. Karena apa? Karena semua data rangkum di jurnal, ya. Tapi kalau dalam konteks database, apa, ya, database sistem informasi, ya, maka database itu letaknya di mana, ya, letaknya di, apa, ya, buku besar. Jadi buku besar itulah yang menunjukkan rangkuman data, ya, hubungan data, gabungan antara data, ya. Jadi perusahaan yang menandai, ya, catatan transaksinya secara kronologis. Nah, jadi di sini, Bapak-Ibu, secara kronologis per tanggal, ya. Jadi berurutan, ya, bersekuensial, ya. Jadi berdasarkan pada apa kronologisnya. Jadi kalau pagi hari, yang dicatat pagi duluan, ya, dibanding yang sore. Tanggalnya sama, ya. Kalau tanggalnya udah beda, udah pasti tanggal yang terdahulu. Dicatat dibanding dengan tanggal yang berikutnya, Bapak-Ibu, ya. Nah, jadi di situ penjurnalan di sini meliputi, ya, komplet effect. Ya, dampaknya secara lengkap, ya, yang berdampak terhadap usahaan. Kemudian juga secara kronologis, ya, berdasarkan tanggal tadi. Kemudian juga berdasarkan pada, ya, dapat melindungi, ya, atau juga menentukan lokasi yang salah karena dengan adanya debit dan kredit tersebut menunjukkan suatu titik masuk, ya, di mana bisa dapat dibandingkan. Nah, jadi debit dan kredit itu makna lainnya, makna harfiah lainnya adalah menunjukkan suatu keseimbangan, ya, bahwasannya proses pembukuan sudah dilakukan secara benar, ya. Nah, inilah jurnal satu, softbit SA, share company, menginvestkan uangnya Rp15.000, ya, menginvestasikannya uangnya ke dalam saham dan dikonversi menjadi saham biasa, dan adanya penyotoran tersebut, maka dijadikan modal, ya, dan dijadikan modal untuk membeli yang namanya equipment, ya, peralatan nilainya Rp7.000, nah, maka coba tunjukkanlah jurnal transaksinya. Nah, jurnal transaksinya inilah, ya, jadi proses penjurnalan itu, ya, dari itu, ya, kan setor modal, ya, dalam bentuk uang kas, lalu nanti beli peralatan, ya, maka dicatat dulu, ya, secara kronologis transaksi penyetoran saham. Nah, jadi disini catat, di debit kas Rp15.000, dan di kredit share capital Rp15.000. Ya, kenapa ya, posisinya ini di debit, ini di kredit? Karena investasi penyetoran modal, ya, ya, penyetoran modal ke dalam perusahaan softbit tadi, ya, dampaknya adalah perusahaan punya uang kas. Nah, maka, karena kas bertambah, aset, ya, aset bertambah letaknya di debit. Di sisi lain, modal bertambah, ya, maka modal bertambah letaknya di credit. Nah, itulah, ya, jadi dibuat dalam kurung di sini. Dibuat dalam kurung, aset, share, forecast, ya, diterbitkan saham untuk, dan dikonversi menjadi uang kas, catatannya, ya. Lalu, secara kronologis lagi, dengan uang kas yang ada, dibelilah peralatan, ya, equipment, ya. Kita udah bedakan kemarin, ya, mana yang perlengkapan, mana yang peralatan, ya. Beda itu secara akutansi. Kalau dia peralatan, equipment. Kalau dia perlengkapan, suppliers, gitu ya. Atau orang-orang awam menyatakan, apa, gitu ya, inventaris, barang inventaris. Nah, kalau dia inventaris, itu suppliers atau equipment? Supplies atau equipment? Inventaris. Atau orang inventaris kantor, katanya. Supplies, Pak. Supplies, ya. Supplies, Pak. Ya, supplies, ya. Nah, jadi kalau inventaris kantor, ya, apa, gitu ya, barang inventaris seperti apa, misalnya? Mobilier, kursi, gitu kan? Atau, apa, ya, haktor. Itu inventaris atau suppliers. Nah, jadi, kalau dia, apa ya, apa tadi, inventaris kantor, ya, itu cenderung bisa dikatakan supplies, bisa juga dikatakan sebagai equipment, tergantung yang mana. Apanya, ya, inventarisnya. Jadi, kalau inventarisnya masa manfaatnya lebih dari satu tahun, maka bisa kita kelompokkan sebagai equipment. equipment. Tetapi kalau dia kurang dari satu tahun, saat, apa ya, nah, inventaris tadi, gitu ya, misalnya kertas, misalnya tinta, misalnya spidol, ya, itu inventaris kantor, memang. tetapi karena masa manfaatnya kurang dari satu tahun, maka dia kelompoknya suppliers, ya, bukanlah equipment. Nah, kapan dia di-equipment? Ya, equipment, misalnya, rak, rak buku, gitu ya, itu inventaris kantor, tapi bukanlah kelompok suppliers. Kenapa? Masa manfaatnya lebih dari satu tahun, maka dikelompokkan sebagai equipment. Nah, jadi inventaris itu, kesimpulannya, bisa kita kelompokkan equipment, bisa kita kelompokkan sebagai suppliers, ya, tergantung dari usia, atau juga umur manfaatnya. Nah, itulah. Nah, jadi disitu, equipment di-debet 7 ribu, dan di kreditnya cash, ya. Karena dalam hal ini, perusahaan membeli equipment, kursi, meja, gitu kan. Itu dia, ini barang inventaris kantor, kan, kursi dan meja. Tetapi karena masa manfaatnya lebih setahun, maka dikelompokkan sebagai equipment, ya, peralatan. Nah, itu ya, Bapak-Ibu, ya, bisa membedakannya. Nah, jadi disini, dalam meng-input jurnal, ditandai, ya, Bapak-Ibu, ya, ada date, tanggal, ya, ada perkiraan, ada referensi, ada debit, ada kredit. Lalu ada J1. J1 ini menunjukkan apa? Ya, menunjukkan halaman yang pertama. Journalize 1. Journalize page 1. Nah, jadi disini sudah ada sebenarnya di dalam aplikasi, gitu ya. Artinya, kalau kita lazim menggunakan aplikasi, ya, ini memang sudah wajib diisi, wajib diisi. Dan sinilah nantinya langsung menjadi laporan keuangan. Jadi, nggak perlu lagi lihat buku besar, ya, nggak bisa lagi kita nyusun, nggak usah lagi kita nyusun buku besar, ya, terakhir saldo, gitu. Silakan dipahami, Bapak-Ibu, sekalian, dari bentuk jurnal ini. Silakan. Kalau ada yang mau kita diskusikan, silakan. Sampai menunggu aja, nih, dah. 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 Terima kasih. 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 bank, bagaimana kalau ada bank? Kita kasih kode 1, 1, misalnya 1, 0, 5. Dia harus kita apakan, kita renggangkan kodenya. Jadi, jangan terlalu rapat. Jadi, ini 1, 0, 1, nggak boleh 1, 0, 2. Kenapa? Ketika nanti perusahaan membentuk perkiraan baru, maka nanti nggak mengubah sistem seluruhnya. Tetapi yang diubah, tinggal hanya menyisip. Misalnya bank, bank itu kita kasih kode misalnya 1, 0, 5. Lalu perusahaan punya, bank itu terdiri dari 3 bank. Ada bank BCA, ada bank Mandiri, ada bank BRI. 3 akun. Nah, di antara 3 bank itu, perusahaan punya lagi. Berarti bank BCA berarti kasih kode berapa? Berarti kalau dia bank, kodenya 1, 0, 5 tadi. Sementara bank BCA? 1, 0, 5, 1. Ya, 1, 0, 5, 1. 1, 0, 5, 1. Kalau bank Mandiri tadi? 1, 0, 5, 2, Pak. Ya, 1, 0, 5, 2. Kalau bank BNI, EBRI tadi? 1, 0, 5, 3. Nah, jadi kemudian perusahaan punya lagi. Setiap bank ada 3 rekening. Nah, 3 rekening gitu kan. 3 rekening, maka katakanlah banknya adalah BCA Diponegoro. Nomor rekening sekian gitu kan. Maka BCA Diponegoro berapa kodenya? 1, 0, 5, 1, 1, Pak. Ya, 1, 0, 5, 1, 1. Nah, begitu pengkodiannya. Jadi bisa muncul 4 digit lagi atau 5 digit dari chart of account-nya. Kira-kira, Bapak-Ibu, ada yang mau kita diskusikan di sini? Silahkan. Nah, kalau misalnya perusahaannya leasing, perusahaan leasing, maka revenue-nya apa saja? Revenue-nya apa saja? Berapa kodenya? Nah, itu tugasnya, apa ya? Tugasnya, apa ya? istilahnya kontrolership perusahaan. Jadi, supervisor. Supervisor keuangan lah yang merancang itu. Nah, jadi misalnya tergantung jenis perusahaannya. Jadi, kalau perusahaannya leasing, ya itu tadi. Kodenya 4, 400. Jadi, 400 ya pembiayaan sepeda motor. Kodenya 400. Kemudian, pembiayaan mobil. Kodenya 410, misalnya. Kemudian, pembiayaan lain-lainnya. Yang 420. Nah, berarti di sini bisa dikembangkan lebih lanjut. Begitu juga kewajibannya. Not payable. Account payable. Nah, sementara beban-beban, beban suppliers, beban depresiasi, beban insurance expand, beban salaries and wage expand. Jadi, kalau dia beban salaries, salaries expand berarti beban gaji karyawan tetap. Sementara, wage expand, beban upah. Ya kan, upah. Jadi, upah dan gaji ditambahkan. Jadi, kalau apa ya, jadinya undang-undang apa itu ya, hominibus law, gitu kan, maka bisa jadi kan, salaris expand ini hapus. Yang ada wage expand. Ya, kalau misalnya di pabrik gitu ya, jadinya semuanya hitungannya jam, gitu kan. Maka dia wage expand. bukanlah salaris expand. Karena nggak gajian, tetapi apa ya, hitungannya jam. Rent expand, ya beban sewa, utilities expand, interest expand. Itu dampaknya ya, hominibus law terhadap perkiraan keuangan pukaan. Ya, kemudian nah, jadi dalam penomoran itu, Bapak Ibu, dengan sistem penomoran angka ya, numbering system. Dan juga number of card ya, perkiraan nomor akun. Nah, kita lihat contoh transaksinya. Tanggal 1, ya, jadinya sih, menginvestkan 10 ribu uangnya. Maka dampaknya bagaimana? Ya, jadi kita kalau menjurnal itu, Bapak Ibu, inilah langkahnya ya. Ya, jadi untuk menjurnal itu, pertama, analisa dasar dulu. Ya, inilah transaksinya. Jadi di situ, inilah transaksinya. Lalu dianalisa. Jadi, kalau dianalisa, transaksi 1 Oktober ini apa sih? Ya, transaksi 1 Oktober ini menunjukkan adanya penambahan kas, dan juga adanya penambahan modal. Lalu, dibayangkan, ya, bahwasannya kepersamaan akunansinya, kasnya bertambah, kemudian ekuitasnya bertambah. Ya, kemudian tentukan debit kreditnya. Ya, debitnya berarti uang kas bertambah di debit. Ya, kemudian juga modal saham bertambah letaknya di kredit. Ya, sesuai dengan rumus kita yang tadi. Nah, itulah jurnalnya, cara menjurnal. Langsung dimasukkan kode. Kas tadi kodenya berapa? 101. Ya, share capital kodenya 311. Makanya, kalau dalam perusahaan, itu chart of account itu ada, sudah ada di kebijakan akutansi perusahaannya. Jadi, kebijakan akutansi perusahaan sudah tersusun ya, kode perkiraan, chart of account ini. Jadi, kebijakan akutansi itu bisa dirubah kalau apa gitu ya, kalau ada perubahan apa ya, perubahan apa perusahaan gitu ya. Kebijakan operasi perusahaan. Sebelumnya perusahaan bergerak di bidang pembiayaan apa ya, nge-build. Tetapi, karena perkembangan bisnis ya, harus masuk ke pembiayaan lainnya. Maka, chart of accountnya juga turut berubah ya, turut bertambah. Silahkan Bapak-Ibu, kalau ada yang mau diskusi untuk ini. Cukup jelas. Cukup jelas ya. Jadi, untuk menjurnal itu sampai ke buku besar, kita lakukan 6 menit. 6 langkah ini. Tapi kalau kita udah mahir, tinggal baca ini, jurnalnya ini. Nah, itu pun bisa juga. Kita lewati ini semua. Tapi kalau misalkan masih awam, ya kita harus ikuti ini dulu. Terutama yang pegang bagian pembukuan, ya ini harus dilakukan. agar tidak salah. Tidak salah jurnal. Berikutnya, transaksi kedua. Jazit Advertising membeli peralatan Rp 5.000 per 3 bulan dengan bunganya 12% dan juga dengan cara hutang. Rp 5.000 menerbutkan not table. Apa dampaknya? Dampaknya adalah bertambahnya equipment, kemudian bertambahnya hutang. bertambahnya equipment, equipment bertambah letaknya di debit. Hutang bertambah letaknya di kredit. Ya maka equipment di debit, not payable di kredit. Posting. Equipment di posting, kode equipment 157, dapatlah saldonya, saldo debit, kemudian juga not payable, saldonya kredit. Silakan Bapak-Ibu, kalau ada yang mau kita diskusikan. Cukup jelas? Atau belum jelas? Jelas. Berikutnya, transaksi yang ketiga. Yazid Advertising menerima Rp 1.200 uang kas dari Air Knot. Dari jasa iklannya, tapi bayarnya nunggu siap sampai dengan tanggal 31 Desember. Kalau dia nunggu siap, berarti apa? Diterima. berarti terjadi apa yang disebut dengan pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka. Berarti, kenapa belum diakui sebagai pendapatan? Jadi beda ya, Bapak-Ibu ya, antara revenue dengan un-earned revenue. Beda ya. Kenapa? Ya karena belum diterima. Sama juga dengan bioskop gitu ya. Atau penerbangan. Kita beli tiket pesawat, misalkan kita beli tiket pesawat, itu statusnya gimana? Apakah kita sudah kita booking, tidak lanjut bayarnya berapa jam setelah itu? ya kalau misalnya kita pesennya online, itu dikasih waktu satu hari gitu kan, atau 12 jam. Nah, berarti kalau enggak nanti dibalikkan lagi booking-nya kan gitu kan. Nah, ketika dibayarkan, ketika dibayarkan, artinya kita transfer dengan virtual account, kita bayar pesan tiket ke Jakarta gitu kan. Malam ini pesannya pakai apa? Pakai traveloka gitu kan. Maka traveloka itu akan apa ya, order aja pun boleh, tapi 12 jam gitu kan. Setelah itu bayar. Nah, setelah bayar, maka penerbangannya bulan depan. Nah, kalau dia bulan depan berarti belum diterima oleh maskapainya sebagai suatu pendapatan gitu ya. Maka dianggap sebagai pendapatan diterima di muka ya. un-earned ya, un-earned tiket revenue. Nah, jadi itulah ya. Pendapatan tiket diterima di muka. Nah, jadi jurnalnya di debit cash, penerbangannya ya, mencatat, dan kreditnya un-earned tiket revenue di kredit. Silakan Bapak-Ibu, kalau ada yang mau berdiskusi, silakan sambil ngopi-ngopi kita. silakan. Cukup jelas? Ya, jelas ya. Nah, berikutnya, YLDJ terkesing membayar sewa kantor. Nilai sewanya 900, maka jadilah beban. Beban sewa di debit kreditnya cash. Nah, rent expand kreditnya cash. Nah, rent expand posting. kebuku besar, cash posting kebuku besar. Lanjut, tanggal 4 Oktober, Yazizi Advertising membayar 600 untuk satu tahun asuransi. Dimana pertanggungannya sampai pada September, bulan September, dari Oktober ke September, satu bulannya. Maka apa jurnalnya? Ya, karena dia bersifat bayar asuransi, bulan depan, pertanggungannya sampai bulan depan berarti belum jadi beban. Tetapi masih menjadi asuransi dibayar dibuka. Nah, beda dia dengan insurance expense, dengan prepaid insurance. Kalau dia prepaid insurance, berarti klaim polis asuransinya masih ada hak. Tetapi ketika sudah jadi beban asuransi, artinya sudah dimanfaatkan. Artinya sudah menjadi insurance expense. Ada yang mau diskusi terkait dengan asuransi ini? Silahkan. Pak, boleh tanya, Pak? Silahkan. Pak, kan kita ini ada misalnya asuransi gedung, Pak. Ya. Kemudian hari tiba-tiba ada terjadi kebakaran. Kita klaim asuransi. Kita kan dibebankan, itu kan di dibebankan, Pak. Masuk ke beban. Jadi pada saat asuransinya cair, untuk hasil klaim kita itu, itu jurnalnya gimana ya, Pak? Ya. Jadi untuk asuransinya, untuk asuransi kebakaran, masa pertanggungannya dua tahun, gedung diasuransikan. Maka waktu dibayar polis asuransinya, apa jurnal akutansinya? Ya, jurnal akutansinya akan di-debet, ya kan? Asuransi dibayar di buka, asuransi gedung dibayar di buka, atau private insurance land building, ya, di-debet, kreditnya cash. Nah, itu pada saat membayar polis. Nah, pada tanggal 31 Desember, ya kan? Ketika sudah berjalan transaksi satu tahun, tanggal 31 Desember, apa di jurnal? Ya, di jurnal adalah, ya, yang sudah jadi beban. Insurance expand di-debet, ya, kreditnya adalah prepaid insurance. Jadi, asuransi dibayar di buka yang sudah habis, satu tahun. Nah, ketika ada kebakaran, maka kewajiban asuransi timbul di situ, gitu kan? Dan masuk ke kas perusahaan. Ya, masuk ke kas perusahaan, jurnal catatannya apa? Ya kan? Catatannya sebagai apa itu? Ya, misalnya, dianggap sebagai apa sama perusahaan? Pendapatan, lain-lain. Ya, pendapatan lain-lain, ya Pak ya. Jadi, pendapatan klaim asuransi di, apa, kredit, di debitnya apa? Bank. Karena transfer bank, gitu kan? Bank di debit, kreditnya, ya, pendapatan klaim asuransi. Karena terjadinya kebakaran. Pendapatan lain-lain, tentu saja. Boleh langsung ke pendapatan lain-lain, ya Pak? Boleh. Langsung tidak jadikan pendapatan lain-lain. Jadi, yang berbedanya asuransi ini, ketika, itu tadi ya, dalam kegiatan normal tidak ada klaim. Ya, tapi, harus perkiran asuransinya berdampak, ya, dimasukkan ke adjustment, penyesuaian. Ya, karena, Pak, asuransi itu kan ada tanggungannya. Dua tahun, kita bayar premi, 10 juta, sudah jalan setahun. Tidak ada kebakaran. Tidak ada klaim. Tidak ada kerusakan. Maka, sudah jadi, bukan lagi hak perusahaan sebesar 10 tahun itu, 10 juta itu kan. Sudah ada yang menjadi beban. Nah, maka itulah yang dijadikan penjurnalan, ya. Beban asuransi di debit, kreditnya asuransi dibayar di muka. Kenapa? Sudah jadi beban, kan? Sudah jadi beban perusahaan. Dan sudah jadi pendapatan. perusahaan asuransi. Nah, makanya asuransinya enggak lagi 10 juta, tetapi tinggal 5 juta. Kenapa? Sudah jadi beban. Oke, Pak. Makasih, Pak. Berikutnya, tanggal 5, Yazid Advertising membeli, membeli iklan, di mana bahan baku iklan, di mana untuk bahan baku iklan senilai 2.500 kepada aero supply. Jadi, dalam hal ini, di jurnal lah. Berarti dia mendapatkan supply advertising, artinya suppliers, artinya spandu, didebet. 2.500 kreditnya hutang, 2.500 karena 3 bulan diberi jangka waktu tempo membayar. posting. Jadi, setiap jurnal wajib posting. Jurnal posting ke buku besar, supply posting ke buku besar, account payable posting ke buku besar. Kemudian, transaksi tanggal 20 Oktober, Yazid Advertising, direksi Yazid Advertising ini akan membayarkan dividen, nilainya 500 kas kepada pemegang saham. Dampaknya apa? Dampaknya berkuranglah uang kas 500 dan timbullah ekuitas, berkuranglah ekuitas senilai 500 berupa timbulnya dividen. Maka, dividen didebet kreditnya cash. Makanya di sini, Bapak Ibu, dividen ini bukanlah beban dividen. Jadi, dia tidak boleh kita kelompokkan sebagai beban dividen atau dividen expand. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kenapa harus dividen saja? di sini kita tulis dividen. Kenapa tidak dividen expand? Silakan di komentari. Sebagai manajer perusahaan, itu harus tahu. artinya dividen itu tidak boleh kita dibebankan. Kenapa? Kalau dibebankan, dampaknya kan ke laba rugi. Labanya akan menurun. Atas, laba perusahaan itu dikenakan pajak. Yang dikenakan pajak disebut dengan PPH badan. PPH pasal 25. Kalau dikenakan pajak, berarti dividen itu mengurangi pendapatan. Artinya, laba bersih makin kecil. Laba bersih makin kecil. Kalau laba bersih makin kecil, berarti pajaknya rugi. Artinya, kita bayar pajak terlalu kecil. Makanya, sementara di dalam di berbagai belahan ludia, dividen itu adalah objek pajak. Objek pajaknya. Terima dividen, kena pajak ke 15 persen. Jadi, kalau kita bayarkan dividen, maka mengurangi ekuitas. Bukan mengurangi pendapatan. Bukan masuk kelompok laba rugi. Tetapi, masuk kelompok laporan perubahan ekuitas. Makanya, dividen itu tidak sebagai beban dividen. Tetapi, hanya dividen saja. Itu jawabannya. Sebagai manajer keuangan, kan besar dividen ini bagi perusahaan. Apalagi, kalau pemegang sahamnya ingin cepat balik modal. Dia minta dividen besar. Labanya 3M. Rapat umum pemegang saham menyatakan 2,5M harus jadi dividen. Berarti, tinggal 500 labanya yang disebut dengan laba ditahan. Maka, besar sekali. Jadi, 2,5M kalau orang pajak itu dicarinya dividennya. Bapak ada terima dividennya dari usaha join Bapak yang penyet. Pendapatan itu, Pak, store dividen. Bayar pajaknya 90%. Di SPT tidak muncul, sementara Bapak ada usaha lain. Kan itu dia. Maka, dividen itu merupakan objek pajak. Dia tidak masuk sebagai beban dividen, tetapi hanya dividen yang masuk ke laporan perubahan ekuitas. silakan kalau ada yang mau kita diskusikan, Bapak-Ibu. Baik, lanjut. Tanggal 26, Yazid Advertising yang dalam hal ini mengeluarkan gaji Rp4.000 dan dibayar kas. Maka, beban gaji yang seleris and wage expense kreditnya kas. Tidak ada masalah. Silakan kalau mau kita diskus. Tanggal 31, Yazid menerima uang senilai Rp10.000 cash dari Copa Company atas beban iklannya di bulan Oktober. Maka, jurnalnya apa? Ya, pendapatan ya. Pendapatan iklan. Berarti, cash di debit, kreditnya pendapatan iklan ya. Service, revenue. maka jurnalnya ini. Ada yang mau kita diskusikan? Silakan. Lanjut. Nah, jadi rangkumannya inilah dia. Ilustrasi rangkumannya. Jadi, di sini, inilah dia. PECD1. Artinya, jurnal halaman pertama. Bapak Ibu ya. Jadi, jurnal halaman pertama satu bulan itu ada transaksinya ini. jadi inilah ya. Jadi, setiap ada cash, harus agak menjorok ke dalam dia. Satu ketuk atau dua ketuk? Dua ketuk. Jadi, dua ketuk lagi. Satu ketuk lagi ya. Menyatakan keterangannya. Nah, ini. Ini kode perkiraannya tadi. Ada yang mau kita diskusikan ini? Silakan. Ya, lanjut. Nah, selanjutnya masuk ke buku besar. Nah, jadi, semua yang di jurnal tadi masuk ke buku besar. Jadi, kode 101, 101, 101, itu menunjukkan mutasinya. Ya, Bapak Ibu ya, mutasinya ini. Kode perkiraan berikutnya 1026. Ini 126 ya. Mutasinya ini. Buku besarnya ini ya. Jadi, masing-masing punya buku besar. Silakan, kalau ada yang mau didiskusikan, cukup jelas ya. Ya, cukup jelas. Nah, kemudian prepare trial balance. Menyajikan neraca saldo, Bapak Ibu ya. Jadi, neraca saldo ini, trial balance ini ada di mana-mana sebenarnya ya. Jadi, ada trial balance after journal. Disebut dengan trial balance saja. Ada trial balance setelah penyesuaian. ada trial balance setelah jurnal penutup. Nah, nanti ini kita bahas ini seterusnya ya. Nah, jadi sini trial balance itu inilah dia. Jadi, kesimpulannya bagaimana ini trial balance? Ini adalah saldo-saldo yang sudah ada di buku besar. Nah, jadi, semua yang bersaldo di buku besar dipindahkan ke neraca saldo atau trial balance ya. Masuklah dia ini. Jadi, kalau di dalam laporan kepada pemegang saham, apakah trial balance ini wajib disampaikan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Karena trial balance ini hanya alat bantu akuntan saja. Alat bantu akuntan kepada pemegang saham ya. Pemegang saham nggak mau lihat. Nggak relevan lah sama dia ya. Menunjukkan trial balance. Tetapi sama direktur, perlu, Pak. Perlu ya, Pak. Karena direktur dia harus mengecek gitu kan. Sampai kebagian pembukuan nggak memang kewenangannya. Tanggung jawabnya itu. Dia bisa ngecek pembukuan yang dilakukan karyawannya. Jadi, dapatlah saldonya, Pak. 28.700. 28.700. Saldo berhasil saldo. Nah, trial balance ini dia ada kelemahan ya. Artinya alat bantu saja yang menunjukkan keseimbangan. Keseimbangan yang sudah di jurnal ya. Tetapi kelemahannya, pertama, transaksi yang nggak di jurnal, nggak bisa didetek. Kemudian juga jurnalnya, correct journal entry, not posted. artinya jurnal yang apa ya, yang salah, yang nggak diposting, yang nggak diketahui. Kemudian juga jurnal ganda. Kalau dia jurnal ganda, nggak bisa didetek juga oleh trial balance ya. Kemudian juga perkiraan yang salah, yang sudah di jurnal, juga nggak bisa didetek. Kemudian juga catatan transaksi yang salah juga ya. Salah jumlah, salah apa, nggak bisa didetek. tetap dia balance. Baik, silakan kalau ada yang mau kita diskusikan Bapak Ibu. Cukup jelas ya, pertemuan kali malam ini. Jelas Pak. Jelas ya Pak. Baiklah, saya kira itu sajalah ya, pertemuan kita dan slide-nya juga sudah habis. Jadi itulah sekilas mengenai yang dikatakan proses recording. Datatan. Minggu depan kita lanjutkan ke proses adjustment. Bapak Ibu ya. Lebih dan kurang itu saja malam ini pertemuan kita. Kita sudahilah ya. Karena sudah jelas semua. Sudah sudahi dan sampai di sini, pertemuan ini kita lanjutkan di minggu depan. Salam sejahtera, sehat-sehat semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. 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 Terima kasih.